Halo teman-teman, selamat datang di After School Cafe. Saya Grace, at your service. Halo teman-teman, saat ini aku rasa jurusan kedokteran masih merupakan salah satu jurusan favorit di Indonesia. Dan peminatnya semakin tahun itu semakin bertambah. Nah, di almamatan aku aja dulu waktu aku masuk tahun 2012, itu satu kelas cuma ada sekitar 100 orang deh. Sekarang yang terakhir aku tahu tahun 2019 itu baru di almamatan aku aja, belum di 500 orang. Menurutku, jadi dokter itu menyenangkan, seru, dan yang pastinya keren. Tapi kan kita nggak bisa hanya melihat hasil akhirnya aja waktu kita udah menjadi dokter. Prosesnya, perjuangannya itu juga penting banget. Jadi di video hari ini, aku pengen kasih tahu teman-teman, atau adik-adik semua yang nonton video ini, yang penasaran, pengen tahu jadi dokter itu seperti apa sih? Seperti apa pendidikan kedokteran di Indonesia? Dan apa aja tahapan, atau proses yang harus kita lalui, mulai dari kuliah, hingga nanti kita bisa berpraktek jadi dokter. Jadi yang akan aku bahas di video ini hanya sistem pendidikan kedokteran di Indonesia ya. Nggak di luar negeri, karena di luar negeri pastinya beda, oke? Ya, tibalah kita di hari pertama perkuliahan di Fakultas Kedokteran. Kita masih penuh dengan semangat dan antusiasme untuk mempelajari banyak hal-hal baru. Standarnya, tahap perkuliahan ini akan berlangsung selama 3 hingga 4 tahun. Bisa berbeda-beda tipih lah di antara satu kampus dengan kampus lainnya. Kalau di almamaterku dulu itu 3,5 tahun ya. Sekilas info, kalau ada teman-teman yang berharap dengan masuk Fakultas Kedokteran bisa terbebas dari matematika, fisika, kimia, dan segala hitung-hitungan itu, bersiap-siaplah untuk kecewa, karena di tahun pertama kuliah kita, kita akan banyak disuguhkan dengan itu semua. Aku juga korban sih. Tapi yang akan lebih banyak dibahas dalam FK ini adalah aplikasinya dalam dunia medis. Misalnya dalam penghitungan kebutuhan cairan, atau mekanisme osmosis dan hidrostatik dalam tubuh. Belum lagi mata kuliah lain kayak statistik atau penelitian yang mengharuskan kita berurusan dengan data-data dan aplikasi-aplikasi di komputer. Mungkin kesannya nakut-nakutin ya. Aku nggak bermaksud gitu sih, karena sebenarnya materi-materi ini tuh penting banget. Ini adalah dasar kita untuk mulai mempelajari ilmu kedokteran secara lebih dalam. Nah, barulah setelah kita melewati semua pelajaran dasar itu tadi, kita akan diberi materi-materi yang FK banget. Kayak anatomi, fisiologi, atau farmakologi. Kuliahnya sih basically sama aja kayak jurusan-jurusan lain. Jadi kita datang ke kelas, ada dosen yang ngajarin gitu ya. Tahap ini akan berlangsung selama 3,5 tahun, dan setelah itu kita akan diwisuda. Apa gelarnya? Dokter? Nggak, bukan. Gelarnya baru esket atau sarjana kedokteran. Jadi nanti di belakang nama kita ada tambahannya esket gitu ya. Ini sebenarnya setara dengan S1, tapi kita belum bisa memakai gelar esket ini untuk praktek sebagai dokter. Yang bisa ngobatin pasien gitu ya. Kalau kita mau memperoleh gelar BR atau gelar dokter di depan nama kita, kita harus melanjutkan ke tahap pendidikan yang kedua, yaitu koas atau koasisten. Ini adalah tahap yang paling ngetrend, yang mungkin paling sering kita dengar karena sering jadi setting di beberapa buku atau film-filmnya. Misalnya buku Cado-Cado, kelangan dokter Ferdilifa Hamzah, SPM, yang sekarang juga udah ada filmnya. Atau buku koas racun, kelangan dokter Henry S. Kurniawan. Koas adalah salah satu tahap yang berat banget buat aku. Like, mungkin itu salah satu fase suram lah dalam hidupku. Untuk teman-teman yang udah baca buku atau nonton film yang tadi udah aku sebut, mungkin udah bisa kira-kira layak horornya kayak apa. Jadi basically, koas ini adalah suatu fase di mana kita dibagi ke beberapa kelompok. Dan kemudian kita harus melewati berbagai stase atau rotasi di rumah sakit dan puskesmas. Misalnya, stase penyakit dalam, stase bedah, atau stase anak. Tahap ini biasanya akan kita jalani selama 1,5 hingga 3 tahun. Kembali lagi beda-beda setiap universitas karena ada kebijakannya kerjasama dengan rumah sakit mana atau puskesmas mana juga ya. Dalam fase koas inilah kita akan mulai terjun ke masyarakat dan melihat realita kehidupan kerja sebagai dokter tuh kayak apa sih? Yang membuat fase koas ini berat menurut aku adalah karena status kita yang ambigu. Jadi kita ini antara dokter tapi mahasiswa juga. Jadi selain kita juga udah harus bertugas di rumah sakit, di bawah pengawasan dokter senior tentunya, kita juga harus pulang dan ngerjain berjibun tugas dari dosen-dosen kita. Laporan pasien, presentasi, jaga malam. Selama koas, jangan kaget dengan jadwal kita yang nggak beraturan. Misalnya kita bisa masuk on duty selama 36 jam, masuk pagi ini, lanjut jaga malam, besok pagi udah masuk lagi, sore baru pulang. Libur! Di balik itu semua, koas ini adalah tahapan yang penting banget karena saat inilah kita bener-bener digembleng untuk jadi dokter yang siap melayani di masyarakat. Karena urusan kita kan dengan nyawa manusia nggak main-main ya, jadi semuanya harus dipersiapkan dengan matang. Di tempatku dulu, aku koas selama hampir 2 tahun, exactnya 1 tahun 10 bulan ya. Setelah koas, terbitlah UKMPPD. UKMPPD ini adalah ujian nasionalnya untuk dokter ya, jadi kita berasa kayak uan lagi ya. Setelah UKMPPD ini, barulah kita bisa mendapatkan gelar DR di depan nama kita, dan kita resmi menjadi seorang dokter. Kalau dulu aku masuk tahun 2012, aku lulus dapat gelar dokter tahun 2018. Udah 6 tahun tuh ya berarti ya. Lalu, apa setelah itu kita udah boleh praktek, udah boleh buka klinik, kerja di rumah sakit? Oh tidak! Ada satu tahap lagi yang harus kita lalui, yaitu tahap internship. Tahap internship ini akan berlangsung selama 1 tahun, dan kita harus menunggu kurang lebih sekitar 6 bulan ya setelah UKMPPD baru kita bisa mulai internship. Jadi total-total 1,5 tahun lah setelah UKMPPD. Jadi biarpun namanya internship, kayaknya nggak terlalu cocok kalau ini disebut sebagai program magang ya. Jadi basically, program internship ini adalah tahap di mana kita udah kerja di rumah sakit dan puskesmas sebagai seorang dokter beneran. Secara raya kita udah jadi dokter kan? Tapi, kita diwajibkan untuk ikut program ini oleh pemerintah, dengan tujuan untuk memahirkan dan memandirkan kita sebagai seorang dokter. Harapannya setelah program internship ini, kita dokter-dokter yang baru lulus ini bisa dilepas ke alam bebas, dan dapat melayani sebagai seorang dokter yang terampil. Kalau udah selesai internship, barulah kita bisa mendapatkan izin untuk praktek baik di rumah sakit, di klinik pribadi. Kalau misalnya nggak mau praktek dulu, mau langsung lanjutin sekolah, atau mau berbisnis, setelahnya itu udah terserah kita. Jadi kalau untuk jalur mainstreamnya, jalur standarnya itu mulai dari kita masuk kuliah hingga kita bisa praktek sebagai dokter, itu perlu waktu kurang lebih 7,5-8 tahun deh. Oke, jadi itulah tahapan yang harus kita lalui untuk menjadi seorang dokter di Indonesia. Aku bikin video ini tujuannya bukan buat nakut-nakutin, atau bikin teman-teman mengurungkan niat untuk masuk FK, enggak. Tapi aku pengen kasih gambaran ke teman-teman, kalau sebenarnya jurusan apapun itu termasuk kedokteran nggak ada yang mudah. Semuanya perlu perjuangan. Jadi semoga dengan video ini, kita semua bisa tahu lebih banyak tentang pendidikan kedokteran di Indonesia. Dan untuk adik-adik yang mau masuk FK, udah semakin siap, semakin keerti apa perangnya akan kalian hadapi di depan nanti. Kalau teman-teman suka dengan konten ini, boleh tolong like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi kalau ada video baru. As always, stay bright and covetous! Terima kasih telah menonton!